Masih dari Kabupaten Banyuwangi terkait laka lantas. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua dan truk terjadi di Jalan Raya Kejabatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam persetua itu, satu korban usia pelajar dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Diduga korban tak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga oleng dan tertabrak truk. Nasib naas menipah pelajar berinisial AS, warga Kecamatan Bangorjok, Kabupaten Banyuwangi itu menghubungkan napas terakhir usai mengalami kecelakaan. Korban yang masih berusia 17 tahun itu diduga meninggal dunia usai terlibat kecelakaan dengan truk. Sementara itu, menurut Ibda Waih Hasim, selaku kanit gakum saat lantas Polresta Banyuwangi, kronologi kejadian berawal saat korban mengendarai sepeda motor Honda Beat bernomor polisi P3252XO dari Barat Ketimur dengan mempunceng seorang penumpang. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba korban tak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga oleng ke arah kanan. Tanpa sadar, korban juga melewati marka jalan. Bersamaan dengan itu, dari arah berlawanan melaju kendaraan truk Mitsubishi bernomor polisi S9264JG yang disopiri Sesuanto. Karena jarak terlalu dekat antara kedua kendaraan tersebut, keterakan pun tidak dapat terhindarkan. Sepeda motor korban pun tersenggol truk tersebut hingga menyebabkan korban dan juga penumpang sepeda motor jatuh terpental ke aspal. Korban pun mengalami luka parah pada kepala dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara penumpang yang dibuncang korban mengalami luka patah tulang lengan tangan kanan. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekirapukul 13.30 setelah terjadi lakalantas di Desa Coratangi, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Di mana kecelakaan tersebut melibatkan antara kendaraan truk berlawanan dengan sepeda motor. Di mana pengendara sepeda motor atas nama Ananda berpuncangan dengan ibunya atas nama Rohatin. Polisi yang mendapat laporan terkait kecelakaan itu langsung menuju ke lokasi kejadian. Kedua pengendara sepeda motor itu pun kemudian dilarikan menuju rumah sakit guna mendapat pertolongan medis. Sementara untuk kendaraan roda dua dan truk yang terlibat kecelakaan diamankan di pos lantas Polsai Genteng. Diperkirakan, kudukan materi lakibat kecelakaan itu sebesar 2 juta rupiah. Dari Banyuwangi, Mohabad Hasbi, Nasional TV melaporkan.